Intro Mereka datang Balik lagi di Barsili's Channel Halo guys, balik lagi di Barsili's Zone Channel Bersama saya Dinsky dan saya Aldo Bukan Barsili's Zone namanya Kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang Creepy-creepy Yang Horor Yang tentunya membuat Bulu kudu kita Merinding Nah, di bulan Oktober ini Kita akan sering upload lagi guys Dua kali seminggu Senin dan Kamis Karena ini adalah Sepuki Season Suasana-suasana Halloween Bulan Oktober Pas Untuk kita ngonten yang serem-serem lagi Nah, di video pertama Spesial Halloween kali ini Kita akan ngebahas Tentang creepypasta boneka Labubu Kemarin kan kita udah ngebahas tuh Asal-usul boneka Labubu Dan rahasia atau kisah seram Di baliknya Kalau mungkin kalian penasaran Dan pengen tau asal-usul tentang boneka Labubu Boleh cek video kita yang sebelumnya guys Kita taruh di kartu yang ada di atas ini Nah, di atasnya no genteng Nah, jadi disini ada dua cerita creepypasta Tentang boneka Labubu Yang akan kita ceritakan Yang pertama ceritanya agak creepy Serem Dan yang kedua serem Cuman ada campuran sedih-sedihnya guys Daripada penasaran Langsung aja kita ceritakan Cerita yang pertama Jangan beli boneka Labubu ini Nah, jadi dikisahkan suatu hari Ada seseorang yang bernama Olive Nah, waktu itu di medsos Lagi viral banget boneka Labubu Orang-orang pada fumo Rela antri panjang Berjam-jam Untuk membeli boneka Labubu Tiap dia buka sosmed Entah itu tiktok, youtube, ig, twitter, atau eggs Itu pasti ada-ada aja Yang nge-post tentang boneka Labubu Yang lagi unboxing boneka Labubu Sampai seleb-seleb yang mengonten boneka Labubu Labubu, bu-bu-bu-wis Ya, enggak Karena si Olive ini orangnya gak mau ketinggalan Maunya semakin di depan Dia berniat untuk membeli boneka Labubu Nah, pas dia lakinya ke sosmed Ada sebuah iklan lewat guys Yaitu iklan boneka Labubu Beli sekarang Boneka Labubu viral Diskon 85% Gitu katanya di iklannya Auto dong, si Olive pun tergiur Dan langsung mengklik iklannya Dia diarahkan ke sebuah situs online Yang menjual berbagai boneka Labubu guys Tapi anehnya boneka-boneka itu Belum ada ulasannya Bahkan yang beli pun belum ada Terjual 0 Ulasan 0 Tapi kalau dilihat tokonya itu kayak terpercaya gitu guys Kelihatan meyakinkan Ya, pokoknya enggak kelihatan abal-abal lah Si Olive masih positive thinking guys Mungkin itu toko baru Dan habis itu pun Dia langsung memilih-milih boneka Labubu Yang dia suka Begitu dia menemukan boneka yang dia suka Dia pun langsung CU Memesannya Mempung murah juga Mempung murah Diskon besar-besaran ya kan Mungkin karena tokonya baru Terus mengadakan diskon yang besar Satu jutaan Di diskon 85% 200-an lah berarti Ya, jadi 200-an doang guys Nah, 3 hari kemudian Paket bonekanya udah nyampe Tapi anehnya paketnya itu datang malem-malem guys Literally malem banget Pas si Olive lagi di rumah sendirian Pas dia ngebuka pintu rumahnya Ternyata gak ada siapa-siapa guys Tapi udah ada paket Udah ada kardus Yang tergeletak di depan pintu rumahnya Apa itu bang belakang portal Seketika itu paketnya langsung dibawa masuk Sama si Olive Dan dia pun langsung meng-unboxingnya Halo guys Boneka Labubu ku udah datang Nij Boneka Labubu Zimumu Janteng Tapi begitu dia ngeliat bonekanya Dia merasa kecewa Yang tadinya kesenangan Sekarang kekecewaan Bonekanya itu beda jauh dari yang di foto Warnanya kusam Dan senyumannya malah keliatan menyeramkan Kalau diliat matanya juga aneh Kayak adek apenya gitu Malam itu dia menaruh boneka Labubunya di meja belajar Tapi dia ngerasa ada yang gak beres Olah-olah kayak ada yang mengawasi di kamarnya Nah singkat cerita sebelum tidur Dia iseng-iseng noleh ke boneka Labubunya Pas dia liat dia ngerasa Senyuman boneka itu kayak semakin melebar Tapi Olive mengabekannya guys Dan dia langsung tidur Nah ini Jadi pas tengah malam At midnight Si Olive kebangun Karena dia denger ada suara deritan Seketika itu Olive langsung membuka matanya Suara apa itu? Betapa kagetnya dia Karena dia melihat boneka Labubunya udah berdiri di lantai Boneka Labubu itu menyeringai menyeramkan Dan mulutnya udah lebar banget guys Lebih lebar dari yang sebelumnya Seolah-olah boneka itu hidup dan bernyawa Kayak dirasukin sama roh atau hantu Udah jelek hidup lagi Ngingetin kita sama Mr. White Mouth Kalau kalian belum tau apa itu Mr. White Mouth Sini Tonton disini Kita pernah cerita tentang makhluk mengerikan kecil-kecil cabai rawit itu Lama-kelamaan bonekanya semakin besar dan membesar Jadi kemungsde Boneka itu berubah wujud menjadi sosok iblis Dengan dua tanduk di kepalanya Sontak Olive langsung teriak sekenceng-kencengnya Pandangannya jadi buram dan lama-kelamaan menghidam Tapi tenang guys Ini cuma sekedar cerita creepypasta yang dibuat untuk kiburan semata Dan ada pesan-pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini Jadi kalau kita beli sesuatu harus hati-hati Kalau bisa belinya di toko ofisial atau toko resminya Jangan di toko abal-abal Yang gak terpercaya Yang gak jelas asal-usulnya Kalau gak mau kejadian seperti ini Yang gak sampai jadi monster juga sih Cuman rugi dong Udah ngeluarin duit banyak Mahal-mahal Eh ternyata ketipu Barangnya gak nyampe Atau mungkin harganya murah gitu Nyampe-nyampe gak sesuai ekspektasi Tapi gimana guys menurut kalian tentang cerita yang pertama ini? Komen aja di bawah Lanjut ke cerita yang berikutnya Jangan pernah mengeluarkan boneka labubu ini dari kurungannya Nah ada sebuah keluarga sederhana yang tinggal di pinggiran kota Pada malam natal Orang tuanya pengen ngasih hadiah untuk anaknya Anak semata wayangnya Namanya Maria Orang tuanya susah payah menabung selama setahun Hanya demi sebuah hadiah Yaitu sebuah boneka labubu versi musim dingin Pas kotak hadiahnya dibuka Maria sangat senang Akhirnya keinginannya punya boneka labubu terwujud Dan dia ngerasa jadi anak paling beruntung Nah keesokan harinya Salju turun begitu lebat Maria pun gak sabar pengen main di luar Dengan boneka labubunya Dia ngebawa boneka labubunya Dan ngebuat rumah-rumahan dari salju Jadi dia tuh buat rumah-rumahan Buat boneka labubunya guys Nah ketika asyik bermain Saljunya turun semakin lebat Bukannya masuk ke rumah Si Maria malah terus bermain Dia keasyikan main dengan boneka labubunya Waktu itu dia seneng banget guys Sampai lupa waktu Tapi kebahagiaan itu membawa malapetaka Karena kelamaan main salju Tubuhnya Maria mulai menggigil Malam itu dia mulai mengalami demam Dan beberapa hari kemudian Dia didiagnosis terkena pneumonia Atau penyakit paru-paru guys Karena kelamaan dingin-dinginan Dan sampai pada akhirnya Karena penyakitnya itu Si Maria pun meninggal dunia Nah orang tuanya Maria Terutama ibunya Merasa terpukul dan sedih Atas kepergian si Maria Dan semenjak saat itu Ibunya pun memutuskan Untuk menaruh boneka labubu itu Di sebuah kotak kaca Setiap hari ibunya selalu murung Di depan kotak kaca itu Dan konon setahun kemudian Naas orang tuanya mengalami Sebuah tragedi Sebuah musibah guys Yang merenggut nyawa mereka Dan karena itulah rumahnya jadi kosong Dan gak keurus Pamannya Maria pun memutuskan Untuk menjual boneka labubu itu Beserta kotak kacanya Dan waktu itu kebetulan ada orang yang tertarik Dan membelinya Dan konon sih semenjak dia membeli boneka labubu itu Dia mulai mengalami kejadian-kejadian yang aneh Ada suara-suara tangisan anak kecil di rumahnya Ada suara ketukan di pintu dan jendela rumahnya Dan suara-suara aneh yang lainnya Puncaknya suatu malam guys Pas si orang itu lagi tertidur Dia mengalami sebuah mimpi buruk Jadi di mimpinya itu dia diimpiin Sama sosok arwah anak kecil Yang menyerupai si Maria Rambutnya panjang Wajahnya pucat Memakai gaun panjang putih Sosok itu membawa boneka labubu Mirip seperti boneka labubu Yang Maria punya Dan ceritanya selesai Sampai disitu doang Tapi inget ya guys ya Sekali lagi Ini cuma cerita fiksi Atau creepypasta doang Yang dibuat untuk hiburan semata Jadi misalkan Kalo kalian mau beli boneka labubu Ya silahkan Orang kan bonekanya juga ga ada apa-apanya Iya bener Boneka yang imut Yang emang kalo kalian suka banget Ga ada yang larang Dan Ya ga apa-apa Dan mungkin segitu aja video kita kali ini Kalo ada salah-salah kata Kita mohon maaf banget Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya See you in the next video Sub indo by broth3rmax